Selamat siang! Meski begitu, museum ini sudah menarik banyak wisatawan, termasuk anak-anak dari TK Merah Poti ini. Siapa yang pernah buat layang-layang? Saya! Saat ini di belakang saya lagi ada anak-anak yang menjadikan layang-layang. Jangan lupa yuk! Di museum layang-layang, pengunjung bisa diajari membuat layang-layang oleh instruktur yang berpengalaman. Layangan ini dibuat dari kertas berpola kupu-kupu. Anak-anak tinggal mewarnai-nya dengan crayon. Kita tanya yuk salah satu anak yang lagi bikin layang-layang. Siapa? Dia lagi bikin apa? Kupu, ini mau diwarnai apa? Malu-malu deh, ya. Setelah selesai diwarnai, layangan akan diberi serangka dari bambu dan dihias dengan pita warna-warni. Wah, ternyata anak-anak sangat semangat dalam menghias dan mewarnai layangan. Inilah mengapa para pengajar dari TK Merah Poti mengajak siswanya ke sini. Nah, sengaja agar anak-anak itu lebih ternah wawasan lagi, supaya anak-anak itu lebih paham lagi. Enak, lebih kreatif lagi. Nanti masa depannya dia bisa kreatif lah gitu. Nah, sekarang abis istirahat, kita mau turing ke dalam melihat-lihat. Yuk! Setelah mewarnai, saya dan anak-anak mengikuti tur museum. Kami ditemani oleh Pak Asep yang bertugas menjelaskan aneka layangan yang ada di museum ini. Wah, alat itu apa ya? Ternyata alat ini bisa dikendarai dengan tarikan layang-layang. Anak-anak sepertinya asik mencoba alat itu. Saya jadi penasaran. Saya ikut coba, ah! Selain koleksi dari Nusantara, museum layang-layang juga memiliki koleksi dari mancanegara. Layang-layang ini sengaja disimpan di tempat khusus agar tidak rusak. Di sini, saya bisa melihat layangan dari Korea dan Turki. Ternyata, layangan Indonesia punya banyak sekali kelebihan dibandingkan dari negara lain. Di kita, keunggulan dari layangan kita ini bahannya yang masih tradisional itu dari bambu. Nah, itu keunggulannya. Terus layangannya bisa diknock down, bisa dilipat. Oh, kalau di luar negeri layangannya dari apa sih, Pak? Bahannya dari karbon atau dari aluminium. Bahannya, bahan listop juga kan. Kalau kita kan ada yang dari kertas, dari daun, terus dari kain. Jadi, baru macam-macam. Di tiap darah itu baru macam-macam bahan. Tadi kan kita sudah lihat berbagai macam layang-layang dari seluruh daerah di Indonesia. Habis itu, sekarang kita mau nonton film. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Saat yang saya nanti-nantikan, tiba juga saya dan anak-anak akan pergi ke screening room untuk melihat film tentang layangan. Anak-anak terlihat begitu menikmati acara menonton ini. Meski sebentar, pengetahuan kamu tentang layang-layang sangat bertambah. Kita dengar yuk kesan-kesan mereka. Senang. Senang? Paling senang apa yang nonton? Lihat layangan atau mewarnai? Senang. Aji senang nggak di sini? Senang. Dapat pengetahuan apa aja tadi? Layang-layang dari daerah mana aja? Kalimantan. Bali. Nah, sekarang gantian. Saya nyoba bikin layangan. Kita mau bikin layangan apa? Ini ren, layangan. Layangan laluan. Pertama, saya harus menggelem kerangka dari bambu. Setelah itu, saya harus menempelkannya di atas kertas minyak, lalu mengguntingnya sesuai dengan pola. Nah, akhirnya saya bebas berkreasi menggambar apa saja di atas layangan ini. Saya putuskan untuk menggambar kanji yang artinya badai. Supaya layangan saya bisa terbang dengan semangat. Jangan deh. Jangan laku ini. Nah, bagus banget ya layangannya. Bisa diperbangin nggak bagus juga. Ternyata, museum layang-layang sangat cocok untuk menghasilkan gratis kertas sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Jangan ragu-ragu untuk mengajak anak-anak Anda ke sini. Sekarang saya mau main layangan dulu ya. Dadah! Agnia Kartika, Dea Febrina, Nani Nyuniar melaporkan dari Jakarta.